Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Di video kali ini kita akan bahas mengenai next banner yang akan hadir di FGO Server NA Jadi FGO Server NA akan bentar lagi kedatangan event baru Namanya yaitu White Day 2024 Dan tentu saja pada event tersebut terdapat banner gacanya Nah, kita akan bahas untuk banner gacanya Servan apa yang patut kita gacah di banner tersebut nanti Jadi kita akan bahas semuanya, langsung saja kita menuju ke videonya Sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu ya Untuk banner gacanya sendiri akan tersedia 2 banner gacah Untuk banner gacah pertama akan diisi oleh Arjuna Alter Dan dibarengi dengan 16 servan SSR non-limited Ditambah juga ada 2 servan SR dan 1 servan R Dan tentu saja disini tersedia beberapa craft essence juga Yang tentu saja bisa kita dapatkan melalui banner gacah ini Untuk banner gacahnya sendiri ini akan tersedia selama kurang lebih 2 mingguan lah ya Jadi lumayan lama Dan untuk line upnya sendiri Arjuna Alter ini akan selalu tersedia ya Jadi dimulai dari bannernya datang hingga bannernya selesai Arjuna Alter itu bakalan mendapatkan rate up terus Sementara itu untuk servan SSR non-limitednya Itu bakalan dipasang 2 servan sekaligus Dan akan mendapatkan rate up selama 2 hari ya Jadi sistemnya itu bakalan dipasang langsung 2 servan SSRnya Lalu selama 2 hari penuh Itu bakalan bergantian untuk servan SSR non-limitednya Sampai semuanya itu kebagian mendapatkan rate up Selanjutnya untuk banner yang satunya ini itu bisa dibilang banner susulan ya Yang dimana bakalan muncul 10 hari setelah banner dari Arjuna Alter rilis Dan banner ini akan diisi oleh Merlin seorang Dan sayangnya untuk durasi banner Merlin ini sangat pendek sekali ya Selama 2 hari doang Jadi setelah 2 hari banner ini akan hilang Jadi kalau kalian ada rencana buat gacah si Merlin ini Kalian perhatikan untuk tanggalnya ya Karena durasi bannernya yang sedikit Jadi takutnya nanti kalian lupa Oke selanjutnya kita masuk ke sesi review banner gacah ya Untuk reviewnya sendiri kita akan review secara umum aja Servan apa yang paling worth it buat kita gacah nanti pada banner YD 2024 ini Untuk servan yang pertama tentu saja kita harus gacah si Arjuna Alter ya Ini gak usah banyak alasan Karena dia merupakan salah satu servan meta Bersama dengan Koyans Kaya dan juga Oberon Ini membentuk tim yang tentu saja paling-paling broken Bahkan tanpa kehadiran Koyans dan juga Oberon Damage dari Arjuna Alter ini udah cukup besar Untuk posisi kedua aku taruh si Merlin ya Tentu saja dia limited dan juga dia adalah servan support Meskipun dia ini udah kegeser dengan Koyans dan juga Oberon Tapi keberadaannya itu masih sangat dibutuhkan terutama kepada tim style ya Karena tim style ini Merlin merupakan jantungnya Karena dia harus memberikan heal kepada partinya agar bisa bertahan lama Posisi ketiga untuk servan SSR non-limited Tentu saja aku kasih di wafer ya Karena dia merupakan servan support tentu saja Lalu di posisi keempat aku taruh dua servan sekaligus Yaitu ada si Juju Line Alter dan juga Enkidu Keduanya merupakan servan type solo dan keduanya juga sama-sama bagus Posisi kelima aku juga bakalan taruh dua servan Untuk servan yang pertama aku bakalan kasih ke Taigong Wang Yang dimana ini servan tuh bagus ya Bisa jadi DPS bisa juga jadi support Lalu yang kedua aku bakalan taruh Nikola Tesla Nah disini tuh dia bakalan dapat update animation Lalu dia ini dari efek NP dan juga skill itu sangat unik Dia ini jadi lebih bagus buat tipik juga Sementara itu untuk sisa dari servan SSR non-limitednya itu rata semua ya Jadi kalian bisa gacha sesuai dengan kebutuhan dari line up kalian ya Jika ada yang kurang kalian bisa tinggal gacha aja Karena dari segi damage itu semuanya hampir merata Mungkin aku sedikit unggulkan si Ozymandias dan juga Dioskuri Nah jadi tipsnya tuh jika kalian ingin gacha di banner Arjuna Alter Kalian juga pilih beberapa opsinya ya Kalian pilih servan SSR non-limited yang mana Nah jadi kalian tinggal tunggu tanggal ke servan yang ingin kalian gacha ya Untuk servan SSR non-limitednya ya Karena kalian gak usah khawatir Arjuna Alternya itu bakalan rate up Dari awal sampai dengan akhir bannernya Jika hoki kalian tinggi Kalian bisa bawa Arjuna Alter sekaligus servan SSR non-limited incaran kalian Baiklah mungkin cukup itu untuk pembahasan pada video kali ini Jadi untuk bannernya sendiri tuh kemungkinan bakalan hadir sebentar lagi Jadi kalian siap-siap untuk S.I. kalian untuk gacha Apakah kalian ingin gacha Arjuna Alter atau gacha Merlin disini Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video review banner berikutnya Terima kasih